Izin yang mulia, saya tambahkan sedikit ini untuk kepentingan terdakwa. Jadi berkas ini kami terima dan tentu saja Majelis Hakim juga menerima pada saat kelimpahan berkas. Kenapa ini penting? Saksi Arianto ini adalah PHL Kadif Propampolri. Jadi ada peristiwa-peristiwa yang penting ada di sana yang perlu diungkap. Yang kedua ada saksi Harun Yuni Aprin. Ini adalah kepala bagian lead press Ropaminal Divisi Propampolri. Kalau Harun Yuni di BAP tanggal 7 Agustus, Arianto di BAP tanggal 9 Agustus. Kita akan perlu untuk menyampaikan secara keseluruhan bukti-bukti yang mulia agar bisa menemukan kebenaran material. Jadi kalau Jaksa Penuntut Umum tidak bersedia untuk membacakan ini, kami mohon izin BAP ini dianggap dibacakan dan menjadi bagian dari bukti dalam perkara ini. Karena ini sudah diserahkan sejak awal yang mulia. Nanti Majelis yang akan menilai. Baik, silakan. Berarti mau mengajukan alat bukti? Ya. Silakan. Terima kasih yang mulia. Kami sesuai dengan jadwal sebelumnya, hari ini kami menghadirkan, akan kami berikan salinannya masing-masing kepada yang mulia. dan mohon izin nanti untuk menayangkan beberapa bukti karena ini kita lihat bersama. Ada 35 bukti yang kami hadirkan saat ini dengan kode mulai dari B1 sampai dengan B35. Silakan ditayangkan. Untuk bukti B1A, ini perlu kami sampaikan dan juga nanti printoutnya kami sampaikan ke Majelis Hakim. Ini foto perayaan ulang tahun perkawinan Terdakwa Ferdi Sambo dan Terdakwa Putri Candrawati yang ke-22 tanggal 7 Juli di Kediaman Magelang. Nah, konteksnya adalah bahwa pada perayaan ulang tahun perkawinan tersebut itu dirayakan bersama para ajudan dan para ART. Termasuk di sana ada Joshua juga, almarhum Joshua dan beberapa yang lain. dan terlihat kedekatan Bu Putri memperlakukan para ajudan semuanya sama, termasuk juga para ART. Ini yang kalau kita hubungkan dengan keterangan ahli sebelumnya, ada relasi informal memang yang terjadi di antara Bu Putri dengan para ajudan dan para ART. Bahwa ada salah satu pihak yang salah tafsir tentu itu di luar kendali Terdakwa Bu Putri Candrawati. Dan peristiwa ini, perayaan ulang tahun ini sebelumnya adalah surprise yang diberikan oleh Terdakwa Ferdi Sambo dan Pak Ferdi Sambo pada saat itu meminta bantuan Joshua untuk mencarikan kue tersebut sebagai surprise untuk Bu Putri. Jadi sampai dengan tanggal 7 tengah malam dini hari tersebut, sebenarnya hubungan semua orang yang ada di foto ini sangat baik dan tidak ada persoalan yang terlihat dari interaksi tersebut. Dan ini berkesesuaian dengan saksi-saksi yang lain. Kemudian, Saudara penasihat hukum, Saudara kami berikan kesempatan untuk menyerahkan. Untuk penjelasannya nanti diberikan pada waktu pledoi, Saudara. Kesin yang mulia, ini perlu kami jelaskan, karena tentu saja bukti yang digunakan adalah bukti yang muncul di proses persidangan yang mulia. Bawah dijin majelis, kami akan keberatan. Kalau sudah dilakukan oleh majelis seperti itu dan tetap akan dilanjutkan, kami berbetokan pada Pasal 70 dan Pasal 71 KUHAP, menyangkut masalah kewenangan dari penasihat.